bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinar ceki hari ini alhamdulillah bersyukur hari ini barang udah sampai walaupun bener perjuangan ke Lampung tapi kita juga sekarang yang di Jakarta ini ikut ngirim juga ke tempat-tempat dekat ya cara berdagang itu harus memanfaatkan momentum selagi kita lagi bagus manfaatkan momentumnya ngerinya nanti kalau kita gak melayani bukan masalah uang yang kita cari kita masalah kepuasan konsumen juga kita gak melayani salah nanti dia berpaling ke orang lain kalau kita tidak melayani walaupun hanya sedikit nanti dia berpaling ke orang lain kita jadi bingung tambah lama langganan akan hilang ya itu intinya ya kalau untuk pemain-pemain baru saya sangat mohon banget kepada rekan-rekan manfaatkanlah momentum apalagi nanti momentum ini mau menjelang lebaran bukalah sepagi mungkin tutuplah sesore mungkin kalau bisa jangan tinggalkan apalagi yang belum ada setahun atau dua tahun berintis jangan tinggalkan sing-sing libur tolong dijaga momentumnya karena menjelang lebaran ini banyak customer-customer yang mencari langganan baru tadi juga ada orang dari daerah tanggerang ke toko kita dia bilang ke kita pak aku membuka habis lebaran langsung jiwa dagang saya meronta-ronta makanya saya langsung buat status kalau saya bilang itu salah ya salah dan salah dan salah soalnya kalau habis lebaran itu kebanyakan ngedrop penjualan karena momen lebaran itu orang udah pada ngebuang duit terus biaya sekolah ya ditimbulkan biaya bayar-bayar sekolah habis bayar-bayar sekolah dia langsung ngedrop penjualan biasanya ramainya di tanggal-tanggal muda saja ya tapi sekali lagi rejeki gak ada yang tahu cuman saya hanya bilang manfaatkan momentum selagi masih bisa buka toko buka toko karena momen menjelang lebaran ini lumayan banyak ya pembeli ya saya bersyukur Alhamdulillah di bulan ini udah mulai bagus penjualan kembali toko-toko yang penjualannya lesu mungkin ditingkatkan lagi dengan cara memberi-memberi promo kepada customer-customernya biar nanti pas pergantian-pergantian 4-4 di bulan lebaran dia kembali lagi ke kita gak kembali ke tempat orang lain ngomong-ngomong kita tadi habis melayani Lampung Alhamdulillah kenalnya di Youtube saja dan terima kasih banyak Pak Haji Pak Haji Kasman Pak Haji Kasman ya kita sebut aja lupa saya namanya Alhamdulillah dia baik banget sama kita mobil kita ambles dijemput sama dia terima kasih sudah membantu itulah saling membutuhkan ya jadi dia bukan butuh barangnya juga dan dia bukan butuh jadi partner bisnis ya Alhamdulillah makasih Pak Haji Kasman udah ngebantu kita di dalam perjalanan dijemput walaupun mobil kita ambles ditolongin saya kenapa kata orang-orang kok getol mas nyari duitnya buat apaan gak dibawa mati kok mas saya jawab lagi kemarin waktu saya masih merintis mau nyari duit susah gak ada yang beli gak ada yang percaya distributor susah gak ada yang percaya sekarang selagi ada di depan mata kalau kita masih sehat selagi masih dibeli rezeki sama Allah selagi masih taat beribadah ya Alhamdulillah yuk semangat yang mau kerja gak boleh kendor mau usaha apa aja harus bangkit lah kita tuh harus usaha apa aja gak boleh gak itu seperpat gak itu apa tadi tuh ada customer yang dari Tangerang juga dia bilang mas saya gak ngerti ini apa-apa aja cuman suami saya pengen buka seperpat yaudah belajar kalau perempuan kalau perempuan yang ngertinya apa saya bilang kalau mau berhenti kerja mau usaha apa bu saya bilang kalau perempuan biasanya salon kali ya saya gituin aja cuman ya kalau mau seperpat monggo saya doakan semoga rekan-rekan bisa lebih baik dari saya dan saya juga masih banyak belajar tentang sparepat resmi banyak yang membahas lagi nih lagi rame lagi oh iya MPX yang 0,65 itu belum ada palsunya saya Indonesia belum ada palsunya insyaallah karena botolnya baru ya pemain-pemain oli palsu itu kaget itu pas botol itu keluar karena launchingnya nggak digembar-gemborin hanya dealer-dealer tertentu yang punya yang baru terkirim-terkirim alhamdulillah sinar rezeki udah punya dan oli itu belum ada KW kita pastikan karena pemain palsu belum punya botolnya mungkin sebulan atau dua bulan lagi udah mulai menjamur palsunya ya semoga saja nggak semarak yang 0,8 cara membuktikan MPX asli atau palsu itu tinggal di scan di barcode-nya dia harus nimbul hm.to.id kalau nggak salah jadi bukan nggak ada bacaan .top nggak ada itu walaupun bisa di scan MPX semuanya nggak ada yang palsu ciri-cirinya MPX itu bisa di scan semuanya walaupun yang palsu tapi nggak ada www.to.id kalau nggak salah yang asli hanya seperti itu nggak ada yang top tto nggak ada mengenai Pertamina kemarin lagi bagus di detik-detik akhir eh di tanggal-tanggal akhir bulan Februari hanya 5 hari ya bagusnya itu juga di produk-produk oli tertentu dan sekarang peraturan udah kembali normal yang kemarin sudah beli disinar rejeki yang diskonnya wow besar sekali beruntung saya ucapkan selamat Anda mendapat untung lebih dari 10 ribu per piece-nya nantinya ini di shell nanti shell memanfaatkan momentum juga di pertengahan bulan ini di tanggal 12 atau 14 akan ada kenaikan khususnya di AX 5 2% AX 7 4% yuk memanfaatkan momentum ini kalau yang mau nyetok ayo stok kalau yang mau biasa aja slow-slow aja ini mau naik pastinya udah tergambar di mata saya kenaikannya dan dipastikan semua pemain-pemain ikut naik mungkin ada pemain rusuh nanti yang masih harga lama masih harga lama mungkin kayaknya dipastikan sih cuma hitungan hari dia bakal udah masuk harga baru untuk Eneos yang dari promo ke 23.500 sekarang udah netap di 27.500 Eneos 27.500 udah netap ya itu produce ya gak ada embel-embel lagi yang saya tahu nih ngobrol-ngobrol aja untuk Endor Racing masih ada harga-harga kecil-kecil dikit diskonnya agak-agak bagus dikit produce dia satu piece-nya kena 49.750 piece-nya isinya 6 piece doang harus ngambil produce ya tinggal di kali 6 aja saya di bulan besok mau lebaran buka terus pagi jangan ada libur gas kalau sender rezeki tetap buka cuma nanti seminggu mau lebaran atau seminggu setelah lebarannya mau tutup agak lama dua mingguan karena kita biasanya emang setahun sekali liburnya tahun baru aja kita hanya libur sehari ya buka badan udah rasa lelah pengen liburan tapi untuk kawan-kawan yang baru memulai saya harap jangan ikutin tindakan saya karena itu memanfaatkan momentum karena toko-toko besar atau toko-toko yang udah ada namanya mereka pada tutup karena mereka tahu stok barang itu susah dicari jadi mereka nahan stok juga kalau pabos-pabos pengen nyetok soalnya pengiriman pun di lebaran itu sulit dan dipastikan tidak ada seminggu habis lebaran sama seminggu sudah lebaran eh seminggu sebelum lebaran sama seminggu sudah lebaran itu kayaknya sih benar-benar sulit ya karena saya udah ngelakuinya beberapa kali yang saya rasakan sulit cuman kalau untuk Astra biasanya H-3 dia baru non aktif dan H-3 dia baru aktif kembali untuk Swalau dia lama untuk IRC dia lama untuk FDR dia lama untuk Superbat-Superbat Cina dia biasanya hanya seminggu kayak Fukukawa kayak teman-temannya lah dia biasanya seminggu ini hujan berhenti hujan berhenti radang sampai sampai pusing kepala sampai meriang badan tapi Alhamdulillah lah masih diberi kesehatan sedikit Alhamdulillah moga-moga bisa sehat selalu walaupun badan sudah begel-begel tapi harus melayani mememotkan momentum ingat orang itu kalau ke toko wow yuk ambulan lewat kita harus berbagi walaupun hanya sekedar membantu Alhamdulillah kan jadi kita harus berbagi dengan sesama oke gitu aja kata-kata kita nah kalau gak percaya nih kita lagi ngirim nih tuh kita harus pakai mobil pribadi angkut terus yang penting semangat tadi udah ngirim lanjut untuk persiapan tenaga besok mudah-mudahan sinar rezeki diberikan kesehatan diberikan rezeki yang banyak dan semua yang menonton di vlog ini Alhamdulillah mudah-mudahan cepat punya toko yang belum punya toko cepat maju tokonya oke gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next makasih see you next Terima kasih.